Intro Kondisi jalan yang rusak parah dan berlombang serta berlumpur membuat warga kesal Ada pun jalan tersebut yang berada di Ampeyan Rotan Kepenghuluan Bagan Senemah Utara, Kecamatan Bagan Senemah Raya, Kabupaten Rokan Hilir Salah satu warga melampiaskan sindiran dan kekesalannya dengan menyinggung pemerintah yang tak memperhatikan nasibnya Dengan penderitaan rakyat atas kondisi jalan yang rusak parah yang dialami warga sudah bertahun-tahun lamanya Selain itu warga juga melampiaskan sindirannya kepada Bupati Rokan Hilir Terkait janji-janji politik yang tak kunjung ditepati Sebentar lagi sudah menghadapi pemilu Intinya masyarakat sudah jengkel dengan jalan rusak yang berlumpur setiap hari dilalui Sampai saat ini tak kunjung diperbaiki Membeli bawang saja pun susah kata warga saat dijumpai Luapan kekesalan warga memang patut dibenarkan Pasalnya hingga saat ini kondisi jalan yang rusak Tak pernah mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah Bahkan mereka juga menyebutkan yang konon katanya Sebuah alat berat sudah memasuki wilayahnya Untuk memperbaiki jalan namun kenyataannya diputar balikkan Dari apa yang disampaikan warga di lapangan Bahkan dinilai tidak salah dalam menuntut haknya kepada pemerintah Sebab diam dengan janji yang ditagih khususnya kepada pemerintah daerah Bahkan mereka juga sempat menyinggung Jika kami tidak mau menuruti kemauan pemerintah Kami akan dibilang sebagai pengkhianan Sebut warga pada Selasa 21 Maret 2023 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tanya informasi yang kami dengar di telepon oleh salah satu seseorang yang katanya Haji Kantan-Haji Kantan itu Dan kami bingung, cumanalah istilahnya? Apa memang lebih berharga lagi Haji Kantan itu daripada masyarakat di sini? Jadi kemana lagi lah kami mengadu ini? Kalau memang istilahnya pemerintah Rokadal ini Tidak ada perhatiannya sama kami, kami pun biar tahu Karena itu tadi kami ditutup terus untuk bayar pajak-bayar pajak di daerah kami Padahal, Bapak tengok sendiri lah situasi jalan kami Lumput total Pak Makanya itu tadi lah Pak Kalau lebih berharga Haji Kantan sama daripada pemerintah Rokadal Hidir Kami pun biar bisa tahu kami, kompak-kompak kami di kampung ini Ya sangat-sangat kecewa lah Bang Karena kan Bang itu tadi Di saat kami susah kayak gini minta tolong aja Dari pemerintah ini untuk perbaikan jalan kami ini Udah dekatnya alat itu diputar balik lagi Tapi di saat mau pemilihan-pemilihan bupati kayak gitu Jangan golput, pilih ini Ini janji-janji yang kita berikan untuk Nanti ke depannya untuk masyarakat Nyatanya apa Bang? Ntar lagi dekat pemilihan bupati datang Lagilah orang itu untuk memperbaiki jalan ini Tapi sekarang yang kami rasakan Ini tadilah Mau beli bawang pun ke pajak gak bisa lagi Itulah yang kami rasakan Bang Makanya Bapak Bupati perhatikanlah kami Pak Ini gawat kali udah kami ini Pak Nanti kami gak pasang bendera 17 Agustus Bapak marah Kami pengkhianan Inilah kami rasakan Pak Baik, terima kasih Pak Dari Ampayan Rotan Handoko Metro Terkini melaporkan Kami pengkhianan Kami pengkhianan